Selamat datang di channel gua, aku Apadscape. Sekarang gua akan coba untuk menunjukkan gimana caranya memakai eksternal filter Resun EF1600. Sama kita lihat dulu ini filter second ya, jadi kita cek dulu sebelumnya. Filter yang gua pakai ini nih buat akuarium laut. Disini ada empat pengunci, ini yang kiri inlet, ini yang kanan outlet. Resun EF1600. Barangnya masih mulus, walaupun gua belinya second. Sekarang kita coba buka dulu. Kita lihat dalamnya gimana. Oke, ini buat lock-unlocknya supaya bisa dicopot inlet-outletnya. Kalau pengen masukin air. Oke, aman. Kita buka sekarang. Iya. Oke. Aman. Masih ada semua. Karat-karatnya. Kita taruh dulu. Ini tray pertama. Isinya Bioring. Ini isinya busa jet matte. Terus ini karbon aktif. Paling bawah ada busa jet matte lagi. Udah ada isi airnya. Soalnya udah buat tes tadi. Buatkan tes masih nyala apa enggak. Sedotannya gimana. Oke, kita masukin lagi semua satu-satu. Urutannya sesuai yang tadi. Oke. aman. Mantap. Tutup lagi. Oke. Kita kunci sekarang. Semuanya kita lock lagi. Sampai rapat. Oke. aman. Semuanya udah rapat. Sekarang kita pasang selang-selangnya. Inlet sama outlet. ini semua pipa-pipanya. Oke, kita pasang dulu selangnya. Selang inletnya dulu. Eh, sorry. gue skip. Susah soalnya megang. Pake HP. Ini udah kepasang semua ya. Selang inlet outletnya. Sekarang gue kencengin. Oke, udah gue kencengin. Aman. Selangnya. Sekarang pipa outletnya. Pipa outlet. Bentuknya kayak U. Eh, pipa UL. Ini pipa inletnya. masuknya kayak gitu guys. Sekarang tahap kita tes langsung ke aquarium. Posisi. Ini udah gue nyalain. Jadi tinggal lihat ngucur apakah nggak air ya. Oke. Oke. Mantap. Thank you guys. Semoga bermanfaat. sub indo by broth3rmax